KITAB NEHEMIA Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang lewi. Pengawasan atas Yerusalem, aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, Panglima Benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, Pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan, dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit, dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allah ku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu ku dapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu, ku dapati tertulis, Inilah orang-orang provinsi Yehuda, yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem, dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yezua, Nehemiah, Azariah, Raarnya, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Biguai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefaca, 372 orang. Bani Arak, 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab, 2.818 orang. Bani Elam, 1254 orang. Bani Zatu, 845 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani Binui, 648 orang. Bani Bebai, 628 orang. Bani Asgat, 2322 orang. Bani Adonikam, Bani Adonikam, 667 orang. Bani Biguai, 2067 orang. Bani Adonikam, Bani Adonikam, 655 orang. Bani Ater, yakni Bani Hiskiya, 98 orang. Bani Hasum, 328 orang. Bani Bezai, 324 orang. Bani Harif, 112 orang. Bani Gibeon, 95 orang. Orang-orang Betlehem dan Netofa, 188 orang. Orang-orang Anatot, 128 orang. Orang-orang Bet Azmawet, 42 orang. Orang-orang Kiryat Yarim, Kefirah, dan Be'erot, 743 orang. Orang-orang Rama dan Gabah, 621 orang. Orang-orang Mikmas, 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai, 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain, 52 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1254 orang. Bani Harim, 320 orang. Orang-orang Yeriko, 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid, dan Ono, 721 orang. Bani Sena'a, 3930 orang. Inilah para imam, Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1247 orang. Bani Harim, 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel, dan Bani Hodewa, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf, 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, Bani Hatifa, Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret Hazebaim, Bani Amun, Seluruh budak dibait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, ada 392 orang, inilah orang-orang yang berangkat pulang, dari Telmelah, Telharsa, Kerub, Adon, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan, apakah kaum keluarga, dan asal-usul mereka, termasuk bangsa Israel, Bani Delaya, Bani Tobiyah, Bani Nekoda, 642 orang, dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai, Barzilai, itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu, mereka itu menyelidiki, apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka, dinyatakan tidak akhir untuk jabatan imam, dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan, dari persembahan maha kudus, sampai ada seorang imam, bertindak dengan memegang urim, dan tumim, seluruh jemaah itu bersama-sama, ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan, yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi, laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai, sebagian dari kepala kaum keluarga, memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah, memberi sumbangan untuk perbendaharaan seribu dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai, ke meja imam, pula beberapa kepala kaum keluarga, memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas, dan 2.200 mina perak, dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah, 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai ke meja imam, ada pun para imam dan orang-orang lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di baik Allah, dan semua orang Israel yang lain, menetap di kota-kota mereka. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.